Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Pris Karuri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait wacana mengubah subsidi bahan bakar minyak menjadi bantuan langsung tunai. Menurut Bahlil, saat ini belum ada keputusan pemerintah untuk mengubah mekanisme subsidi BBM menjadi BLT. Meski begitu, Bahlil mengakui pemerintah saat ini sedang putar otak untuk menetapkan mekanisme penyaluran subsidi BBM yang tepat agar dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak. Sebelumnya, pada minggu 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan, pemerintahnya akan memastikan subsidi dan bantuan dari negara akan benar-benar sampai ke masyarakat. Menurut Prabowo, pemerintah harus berani merumuskan kembali kebijakan yang lebih tepat terkait subsidi sehingga benar-benar tepat sasaran. Bahkan Prabowo menyinggung, jika memang diperlukan, maka skema penyaluran subsidi diubah menjadi langsung disalurkan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Mantan Menteri Pertahanan itu pun menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyaluran subsidi untuk masyarakat yang membutuhkan. Prabowo mengungkapkan, dengan teknologi digital akan mampu subsidi itu sampai kepada setiap keluarga yang membutuhkan, sehingga tidak ada aliran bantuan yang tidak sampai ke mereka yang membutuhkan. Demikian berita terkini terkait Bah Lili yang buka suara soal wacana subsidi BBM menjadi BLT. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kudu yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia